Rahasia iblis cantik jilid 3. Bab 3. Bayangan setan di gunung terpencil. Walaupun Liu Hiting kesal, tapi begitu melihat hal yang terjadi sekarang ini, dia ingin langsung menolong, segera dia berlari seperti asap ke arah bayangan itu. Angin bertiup lagi. Bayangan orang mengikuti arah angin bergoyang. Benar. Tebakanku tidak salah dia segera meloncat beberapa meter, dan berlari ke depan bayangan orang itu, di pohon itu terikat sebuah tali berwarna hitam, seorang paktua berambut putih tergantung di tali itu. Liu Hiting segera meloncat, tangannya seperti seekor orang utan menggendong paktua itu dan tangan kirinya segera memotong tali hitam itu. Dengan hati-hati dia meletakkan paktua itu di bawah pohon dan melihat keadaannya, dia merasa sangat kaget karena paktua berambut putih itu, kedua tangannya tidak ada, lengan bajunya pun tidak ada, setelah dirabai ternyata dadanya masih hangat dan nafasnya pun masih ada walaupun wajahnya sangat pucat, kedua matanya terpejam tapi dia belum meninggal. Liu Hiting menghela nafas lega, hatinya pun merasa sedikit senang karena dia sudah menolong orang yang hampir mati, walaupun setiap orang mempunyai berbagai macam alasan, setiap orang memang harus mati tapi tidak dengan care bunuh diri, karena berbagai macam alasan pula, tidak bisa mengalahkan suatu alasan yang paling sempurna. Tuhan sudah memberikan nyawa kepada setiap manusia, tidak ada yang boleh mengambilnya dengan sembarangan, ini pun termasuk diri sendiri. Segera Liu Hiting melancarkan aliran darah paktua itu dengan telapak tangannya, paktua itu terbatuk dan mulai menghela nafas dengan normal, dia membuka matanya tapi segera dipejamkan lagi. Nyawa setiap orang sangat berharga, semut juga ingin tetap hidup, mengapa paktua harus mati, apakah semua pantas paktua itu membuka matanya, dengan marah dia melihat pada Liu Hiting. Tiba-tiba dia membuka mulut dan meludahkan dahak ke wajah Liu Hiting. Liu Hiting kaget dan berusaha untuk menghindar, dahak ini melesat melewati telinganya. Aku ingin mati, apa urusanmu dia membalikan badannya lalu meloncat dan dia kembali marah, pemuda tidak tahu diri, benar-benar kurang ajar dia meludah lagi ke bawah kemudian pergi entah kemana. Liu Hiting masih bengong melihat bayangan punggung paktua itu, dia merasa marah sekaligus ingin tertawa, menertawakan dirinya sendiri mengapa dia bisa begitu sial, sudah menolong nyawa, yang didapatkan olehnya malah ludah dan dahak, paktua itu sudah pergi jauh. Liu Hiting merasa sedikit dingin. Dalam hati dia berkata, paktua itu sudah pergi, untuk apa aku masih bengong di sini? Sepertinya, paktua itu pergi ke tempat lain untuk bunuh diri, jika aku tidak menolongnya kali ini, hatiku tidak akan merasa tenang. Dia melihat bayangan paktua yang terus berjalan dengan terburu-buru. Seorang paktua yang cacat, malam seperti ini berjalan di sebuah gunung terpencil dan angin berhembus dengan kencang, langit gelap, membuat hati Liu Hiting merasa tidak tenang memikirkan keadaan paktua itu. Dia menghela nafas lagi dan mengikuti bayangan paktua itu. Sebentar dia sudah berada di belakang paktua. Dia terbatuk dan bersiap-siap menghibur paktua itu, tapi paktua itu dengan malah membalikan kepalanya, anak kurang ajar. Kau mengikutiku terus untuk apa? Malam-malam begini apakah kau ingin merampoku Liu Hiting terpaku? Dia berusaha menenangkan dirinya dan tertawa dengan kecut. Di depan sana adalah sebuah jalan gunung yang panjang dan sempit, kedua gunung yang mengapit di sisi sangat tinggi. Dalam hati Liu Hiting berpikir, jika dia berjalan terus, lebih baik aku menunggunya di depan. Di sini cuma ada satu jalan menuju lembah, dia sudah memutuskan rencananya maka begitu dia berada di depan paktua itu. Liu Hiting membalikan kepala dan tertawa kepadanya, kalau begitu aku jalan dulu, paktua itu sama sekali tidak meladaminya. Liu Hiting tertawa kecut dan berjalan terus ke depan, baru saja beberapa puluh meter, Liu Hiting membalikan kepalanya untuk melihat paktua itu, benar saja paktua itu masih ada di belakangnya, dia terus bicara pada dirinya sendiri. Rambut putihnya tampak terus berkibar dalam hembusan angin malam, badannya yang tidak bertangan terlihat lebih lemah lagi. Liu Hiting menarik nafas, dia membalikan badannya dan berjalan sambil terus berpikir, bagaimanapun juga aku harus menolong orang tua ini. Hai, umurnya kan sudah tua, tiba-tiba keadaan di depan sangat aneh, membuat dia berhenti berpikir. Dia menenangkan diri dan melihat di depannya sebuah pohon, di atas pohon tergantung bayangan seseorang. Liu Hiting sangat kaget, dia segera meloncat dan memotong tali itu, segera dia menggendong orang itu dan diturunkan bengan. Liu Hiting menundukkan kepalanya untuk melihat, terlihat orang itu penuh dengan rambut putih, kedua tangannya putus tepat di pundak, dia memakai baju berwarna abu yang tidak berlengan. Liu Hiting gemetar dan membalikan kepalanya untuk melihat dengan jelas jalan gunung yang lurus itu, tapi sama sekali tidak terlihat ada bayangan seseorang, hanya ada angin yang berhembus. Semakin malam udara bertambah dingin, dengan tangan gemetar dia meraba dada orang tua itu, dadanya masih hangat, hidungnya masih bernafas. Jika mengatakan kalau orang tua ini adalah orang tua yang tadi, mengapa dalam waktu begitu singkat pak tua itu sudah berada di depan Liu Hiting? Jika orang ini bukan orang tua yang tadi, mengapa mereka bisa begitu mirip? Dan mempunyai cacat yang sama yaitu tidak mempunyai tangan. Liu Hiting menarik nafas panjang kemudian melancarkan aliran darah di dada pak tua itu. Begitu orang tua itu terbatuk dan mengeluarkan nafas panjang, tiba-tiba tangan Liu Hiting menotok na di tidur yang berada di pinggang pak tua itu. Liu Hiting tahu dengan ilmu silat miliknya, jika menotok na di tidur pak tua ini, kalau tidak segera ditolong oleh orang lain, maka dia akan tertidur selama 3 jam. Karena itu dia segera meloncat dan berlari ke jalan yang tadi dia lewati kemudian berputar-putar. Bumi begitu sepi, dia tidak tahu apakah dia diikuti oleh orang atau tidak. Segera dia kembali ke tempat tadi, terlihat pak tua berambut putih itu masih tertidur pulas di bawah pohon dan tidak bergerak sama sekali. Langkah kaki Liu Hiting berhenti, dia sengaja berkata, karena kau bertingkah macam-macam, kau tidur saja terus di sini, kalau ada binatang buas yang mendekatimu, aku tidak akan peduli. Segera dengan langkah besar dia berjalan ke depan, tapi Liu Hiting tetap memasang telinganya apakah di belakangnya ada orang yang mengikutinya. Sekarang ketakutannya tidak seberapa tapi sebagai gantinya dia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, dia ingin tahu siapa pak tua berambut putih itu. Liu Hiting berjalan sejauh 20-30 meter, di belakangnya kecuali suara deru angin meniup rumput, tidak terdengar suara lain, karena itu suara langkah kakinya pun melambat, dia ingin kembali lagi ke tempat tadi dan melihat bagaimana keadaan pak tua berambut putih itu apakah dia masih berada di sana atau sudah menghilang tapi matanya tersangkut di sebuah pohon besar yang berada di sisi gunung. Di pohon itu ada bayangan seseorang yang tergantung. Liu Hiting menarik nefas, dengan cepat dia berlari ke arah pohon itu, tangan kanannya langsung memutuskan tali yang menggantung di leher orang tua itu, badannya yang tergantung-gantung langsung diturunkan. Orang itu tetap berambut putih, wajahnya bulat seperti bulan, dan kedua tangannya putus, dan tetap mengenakan baju panjang berwarna abu. Liu Hiting merasa sangat kacau, sekarang dia sendiri tidak bisa membedakan apakah perasaan ini adalah takut, kaget, atau bingung. Tapi dia masih mencoba dan meraba apakah orang tua itu masih bernafas? Segera dia menarik tangannya, kemudian meletakkan pak tua itu di bawah pohon, tubuh Liu Hiting berputar, hanya dalam beberapa kali langkah dia turun dan naik, dia sudah kembali ke pohon tadi. Tapi di bawah pohon itu sudah tidak ada orang, pak tua berambut putih dan berbaju abu itu entah pergi kemana. Liu Hiting berteriak, otaknya benar-benar kacau, badannya tetap tidak berhenti melangkah, tiba-tiba dia berlari beberapa kali lalu turun dan naik gunung itu, dia keluar dari jalan gunung ini. Tapi begitu dia melihat, pohon pertama yang dilihatnya tampak tergantung seorang pak tua berambut putih, sekarang terlihat bayangan abu yang tergantung di pohon itu, dia mendekat untuk melihat dengan jelas, baju abu, rambut putih, wajah bulat. Dengan cepat Liu Hiting mengeluarkan tenaga telapak angin dengan kencang, membuat pohon itu bergetar dan dahan itu pun putus, kemudian dia membiarkan badan yang sedang tergantung itu terjatuh, kemudian kakinya berputar, dengan cepat dia langsung berlari beberapa puluh meter. Dia kembali ke pohon yang berada di sisi lembah, pohon itu tampak bergoyang, daun-daunnya pun ikut bergoyang, tapi di atas pohon itu tampak tergantung bayangan seseorang, dan dia berambut putih, baju berwarna abu, kedua tangannya tidak ada. Liu Hiting dengan cepat melewati bayangan itu, dia menggetarkan kain yang mengikat orang itu tapi Liu Hiting terus berlari. Sampai 20-30 meter di bawah pohon besar itu, pak tua yang tadi telah ditolong Liu Hiting sekarang tampak diam dan masih tertidur di bawah pohon itu. Karena Liu Hiting terus berputar dan bolak-balik, dia mulai berkeringat, tapi hatinya malah semakin terasa dingin, dia tidak berani melihat pak tua yang sedang berbaring di bawah. Dengan cepat dia berlari dari pohon besar itu, dia berharap dia dengan cepat bisa meninggalkan tempat ini dan tidak akan bertemu lagi dengan pak tua tanpa tangan itu. Di sisi jalan gunung, dinding gunung semakin tinggi, di depannya ada sebuah jalan berliku-liku, di depan gunung itu terdapat sebuah hutan. Liu Hiting mengatur nafasnya, dia marah kepada dirinya karena begitu ceroboh, mengapa dia bisa memilih jalan masuk ke tempat yang lebih terpencil ini. Pak tua berambut putih itu telah membuat pemuda yang biasanya terlihat sangat berani dan teliti, sekarang jantungnya berdenyut tidak karuan, dia mulai curiga kepada pak tua ini, apakah dia adalah manusia. Tapi, di ujung jalan gunung itu tiba-tiba terdengar ada yang tertawa terbahak-bahak, suaranya terdengar sangat bebas dan keras tapi pada saat didengar oleh Liu Hiting, tawa itu seperti tawa setan, karena itu badannya sedikit bergidik, eh lihat di depan hutan sana dibalik bayangan pohon, keluarlah seseorang dengan pelan. Dia tertawa dan berkata, aku sudah ditolong olahmu beberapa kali, sekarang aku jadi tidak ingin mati. Anak muda, bagaimana kalau kita berteman saja ternyata dia adalah pak tua berambut putih tadi, yang tidak mempunyai tangan dan berbaju abu. Liu Hiting terus menahan perasaannya hatinya yang takut sekaligus kaget. Sampai sekarang pun dia belum bisa memastikan apakah pak tua yang berada di depannya. Sekarang ini adalah manusia atau bukan, karena dia tidak percaya kalau manusia bisa mempunyai ilmu meringankan tubuh hingga tidak terbayangkan, apalagi di tempat ini adalah jalan di gunung. Apakah pak tua itu bisa terbang dan melewati kepalanya? Pak tua itu sudah berjalan pelan menuju tempatnya, dia terlihat sangat senang, wajahnya penuh dengan tawa. Liu Hiting kaget dan aneh. Dia berpikir, apakah pak tua ini manusia atau setan? Mengapa dari tadi terus mempermainkanku pak tua ini sudah mendatanginya? Dia memasang wajah serius dan berkata, Sewaktu aku berniat mati, kau terus menolongku. Sekarang aku tidak berniat mati lagi, tapi kau malah tidak meladani kata-kataku. Anak muda, aku ingin bertanya kepadamu apa alasanmu mengacuhkanku Liu Hiting masih terpaku dengan berdiri, dia tidak tahu sekarang dia harus melakukan apa dan menjawab apa kepada pak tua itu. Wajah pak tua ini memang terlihat sangat serius, tapi matanya seperti sedang tertawa. Dia melihat wajah Liu Hiting ke kiri lalu ke kanan, mungkin karena gelap dia tidak bisa melihat Liu Hiting dengan jelas, karena itu dia harus melihat dengan teliti. Karena terus dilihat maka Liu Hiting pun merasa sangat canggung. Anak muda, dalam waktu tiga hari ini kau akan mendapat bencana besar, apakah kau tidak mengetahuinya hati Liu Hiting bergetar dan berpikir, Benar, malam ini aku bertemu dengan hal-hal aneh, mungkin dalam beberapa hari ini akan ada bencana yang menimpaku. Pak tua ini mempunyai ilmu silat begitu tinggi, dia bukan orang biasa mungkin aku dipilih olehnya, Tiba-tiba pak tua ini menarik nafas dan pelan-pelan berkata lagi, aku sudah ditolong olahmu beberapa kali, kali ini giliranku untuk menolongmu satu kali. Hanya, hai, selama 10 tahun ini aku tidak pernah mengurusi hal-hal yang terjadi di dunia persilatan lagi. Sekarang pun tidak terkecuali, dia mengerutkan dahi, wajahnya berganti dengan ekspresi seperti sangat pusing. Sifat Liu Hiting memang keras dan sombong, dia belum pernah berniat meminta tolong kepada orang lain, melihat ekspresi pak tua itu, dia sedang berpikir-pikir apakah dia akan pergi meninggalkan tempat ini atau tetap tinggal di sini. Terdengar pak tua itu berkata lagi, kalau ilmu silatmu sedikit tinggi, maka kau akan terlepas dari bahaya ini, tapi dari mana kau belajar ilmu silat? Hanya dengan kemampuan seperti itu kau ingin melawan orang lain? Kata-kata ini kalau keluar dari mulut orang lain, Liu Hiting pasti marah dan juga pasti akan bertengkar dengan orang itu. Tapi menghadapi pak tua itu, Liu Hiting sudah kebingungan sejak tadi, dia malah mengeluh. Tadinya aku mengira ilmu silatku sudah lumayan tinggi, sekarang dibandingkan dengan pak tua ini, aku benar-benar seperti seekor kunang-kunang yang bertanding dengan cahaya bulan, dia berkata seperti itu, aku hanya bisa mendengarkan tidak bisa melakukan apa-apa, dia berpikir, kalau aku bisa belajar ilmu meringankan tubuh seperti dia. Sepertinya kemampuanku akan lebih banyak meningkat dibandingkan pada saat aku belajar dulu, pak tua ini terus melihatnya, dia seperti bisa membaca pikiran Liu Hiting. Tiba-tiba pak tua itu menarik nafas panjang dan berkata, aku mempunyai ilmu silat tinggi hanya saja aku tidak mempunyai murid, puluhan tahun ini satu murid pun tidak kudapatkan. Hai, kalau suaranya baru selesai, Liu Hiting sudah berpikir, apakah dia ingin menerimaku menjadi muridnya aku tidak tergesa-gesa ingin mencari murid, hanya saja aku melihat ilmu silatmu sangat rendah, tapi kau mempunyai hati baik dan benar, maka aku ingin menolongmu. Jika kau ingin menjadi muridku, aku akan memberimu sebuah buku rahasia, J.K.U. jamin dalam beberapa hari ini, ilmu silatmu akan meningkat satu kali lipat, tiba-tiba dia memejamkan matu dan menatap langit. Dia berkata, Guru, aku sudah melanggar laranganmu dan aku menerima murid karena terpaksa. Aku harap guru tidak menyalahkanku, sekarang Liu Hiting tidak ragu lagi, dia sudah menganggap bahwa pak tua itu adalah seorang pesilat tangguh yang sedang bersembunyi dan ilmu silatnya sangat tinggi, kekhawatiran, ketakutannya sudah menghilang, tapi sifat Liu Hiting yang sangat sombong, sulit mengeluarkan perkataan meminta-minta dari mulutnya. Tapi dengan susah payah akhirnya dia bisa berkata, murid tidak tahu kalau pak tua adalah seorang jago silat, kalau anda bisa, bisa, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Pak tua ini segera menyambung dan berkata, yang lain tidak perlu kau katakan lagi, apakah kau mau menjadi muridku dengan wajah memerah, Liu Hiting mengangguk. Meta pak tua ini berputar, matanya terlihat lebih senang lagi tapi dia tetap menarik nafas panjang dan berkata, sepertinya kita memang berjodoh, rahasia ilmu silatku sudah kutulis dalam sebuah buku, sekarang buku itu tersimpan di dalam sepatu yang kupakai. Aku paling tidak suka dengan banyak peraturan, jika kau ingin menjadi muridku, tidak perlu memberikan hadiah besar, kau hanya berlutut dan memberi. Hormat kepadaku, itu saja sudah cukup, setelah itu buku rahasiaku boleh kau ambil, walaupun Liu Hiting sangat pintar, tapi sekarang ini dia tidak menaruh curiga apapun kepada pak tua itu. Dengan senang dia memanggil pak tua itu guru dan juga berlutut sebagai tanda hormat kepada pak tua itu. Pak tua ini sudah mengangkat kakinya dan Liu Hiting dengan hormat mencari buku itu di dalam sepatu pak tua itu. Benar saja ada sebuah buku bersampul kuning berada di dalam sepatunya. Buku itu terasa hangat dan bau, tapi Liu Hiting sudah tidak peduli, dengan hormat dia menerimanya. Pak tua ini terbatuk kering, dengan pelan dia berkata, sudah-sudah, bangunlah Liu Hiting menurut, dan bangun. Pak tua itu sedang melihatnya dan pak tua sedang memainkan matanya. Liu Hiting bengong dan merasa aneh. Pak tua itu dengan senang tertawa terbahak-bahak. Liu Hiting merasa lebih aneh lagi, begitu suara tawanya berhenti, di belakang Liu Hiting ternyata ada seseorang yang tertawa. Begitu Liu Hiting membalikkan kepalanya untuk melihat, di belakangnya sejauh beberapa puluh meter ada tiga orang pak siap berambut putih dan tidak bertangan dan juga memakai baju abu, mereka sedang tertawa. Mereka berjalan ke sisinya kemudian mereka berempat tertawa dengan senang. Perasaan Liu Hiting yang tadinya kaget berubah menjadi aneh, dari merasa aneh berubah menjadi marah, dia baru mengerti mengapa hal-hal yang dirasakan aneh. Ternyata ketiga pak tua itu adalah kembar dan ternyata mereka semua adalah kembar empat, dia tidak habis berpikir, bisa dipermainkan begitu saja oleh mereka berempat. Karena itu dia merasa marah dan terus melihat mereka berempat, tiba-tiba dia pun ingin tertawa. Umur mereka lebih tua banyak, aku berlutut dan memberi hormat tampaknya juga tidak masalah. Liu Hiting memang rada angkuh, tapi kebesaran jituanya tidak sempit, dia tidak peduli dengan masalah sepele. Sekarang gak melihat empat orang tua berambut putih sedang tertawa-tawa seperti anak kecil yang nakal mengingatkan kelakuannya tadi, dia juga merasa ingin tertawa, akhirnya dia pun ikut tertawa terbahak-bahak. Begitu dia tertawa, keempat orang tua itu malah berhenti tertawa. Delapan matah, terus melihat Liu Hiting, mereka seperti sangat aneh dan bertanya-tanya mengapa pemuda itu tertawa. Liu Hiting terus tertawa, dia seperti merasa sangat senang. Mereka berempat saling pandang, mereka merasa aneh dan bersama-sama bertanya, apa yang sedang kau tertawakan. Liu Hiting masih terus tertawa dan matanya tampak berputar, kemudian dia berkata, apa yang sedang ku tertawakan, aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian. Kemudian dia tertawa sendiri lagi. Walaupun keempat orang tua itu sudah tua tapi pikiran mereka masih seperti anak-anak. Mereka berempat sering mempermainkan banyak orang dengan care seperti ini, orang yang terkena akal jail mereka sering terkejut, ada yang sampai berjalan pun tidak sanggup lagi. Begitu melihat pak tua yang gantung diri untuk kedua kalinya, mereka takut dan langsung kabur, kadang-kadang ada satu sampai dua orang yang berilmu silat sangat tinggi. Begitu tahu dia dipermainkan, mereka akan langsung marah-marah, kadang-kadang malah menjadi musuh. Tapi sekarang mereka melihat bagaimana Liu Hiting dipermainkan mereka, dia tidak marah malah tertawa terbahak-bahak, mereka belum pernah menemui hal ini. Apa alasan Liu Hiting tertawa, dia tidak ingin menyampaikannya kepada mereka, karena itu mereka berempat merasa aneh. Mereka saling pandang dan ingin tahu apa alasannya, karena itu mereka bersama-sama memberi hormat kepada Liu Hiting dan berkata serempak, tadi kami bersalah kepada Tuan, harap Tuan jangan marah, suara tawa Liu Hiting langsung berhenti, dia berkata, tentu saja aku tidak marah kepada kalian, keempat orang tua itu merasa sangat senang dan berkata, kalau Tuan tidak marah, apakah Tuan bisa mengatakan apa alasan Tuan tertawa begitu senang di sebelah timur langit mulai berwarna putih, mulai terlihat cahaya matahari yang akan terbit. Liu Hiting melihat keempat pak tua itu walaupun rambut dan kumis sudah memutih tapi wajah mereka berwarna merah dan bentuk alis, mata, hidung, dan lainnya seperti sedang tawa, tapi sekarang mereka berempat mengerutkan dahi seperti sangat sedih. Liu Hiting melihat mereka berubah menjadi seperti itu, dia tahu mengapa mereka menjadi seperti itu. Dalam hati dia berpikir, tadi kalian mempermainkanku, sekarang sengaja aku tidak mau mengatakan alasannya kepada kalian. Tapi di depan mereka dia malah berkata, karena aku teringat pada satu kalimat lucu maka aku merasa ingin tertawa, seumur hidup mereka sering pergi ke tempat lain mencari kesenangan. Karena mereka bersaudara kembar dan juga sangat misterius, begitu orang lain melihat mereka, orang-orang itu pasti akan kaget dan tidak ingin bicara dengan mereka, bahkan tidak mau bercanda dengan mereka, karena itu mereka berempat sering mempermainkan orang untuk mencari kesenangan. Sekarang demi mendengar sebuah kalimat lucu yang bisa membuat Liu Hiting tertawa terbahak-bahak seperti itu mereka menjadi penasaran tapi Liu Hiting sengaja tidak ingin memberitahukan hal itu kepada mereka. Segera mereka berkata, apakah Tuan bisa mengatakan kalimat itu, supaya kami bisa ikut merasa senang, mereka berempat sangat ingin tahu, karena itu begitu berbicara keempat mulut itu secara bersama-sama membuka dan menutup, benar-benar terlihat seperti bayangan satu orang. Liu Hiting sebenarnya ingin tertawa, tapi dia pelan-pelan berkata lagi, kalimat itu adalah, sembilan dia melihat kedelapan mata yang sedang membuka dengan lebar, mulut mereka sedikit terbuka, mereka benar-benar ingin tahu, dia tidak tahan lagi dan terus tertawa, kemudian berkata, aku ingat dengan satu kalimat yaitu jas hujan bisa memadamkan kebakaran, mereka berempat terpaku dan berkata, bagaimana ceritanya tadinya Liu Hiting melihat mereka berempat sudah ingin tertawa, sebenarnya dia hanya iseng saja, sekarang melihat mereka bisa dipermainkan begitu saja, hatinya pun merasa sangat senang. Dia berkata lagi, tadinya aku ingin menolong orang, siapa tahu malah aku yang terkena akibatnya, bukankah ini seperti ungkapan yang berada dalam kalimat, memakai jas hujan memadamkan api, keempat orang tua terpaku, dari metel, terlihat kalau mereka sangat kecewa. Mereka merasa kalimat ini tidak lucu, tapi begitu mereka saling memandang, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Liu Hiting berpikir, aku dipermainkan mereka, tapi aku bisa tertawa dengan puas, ini sebuah pertemuan aneh, sekarang untuk apa aku harus terus bicara dengan mereka, walaupun hatinya berniat ingin pergi dari sana, tapi begitu melihat sikap mereka, dia tidak jadi pergi. Keempat orang tua ini tertawa dan berkata, Chuan sangat lucu, ini pertama kalinya kami bertemu dengan orang seperti, Tuan, siapakah nama Tuan? Apakah kita bisa berteman? Liu Hiting tertawa dan menjawab, aku Liu Hiting, apakah kalian juga bisa memberi tahu nama-nama kalian? Karena kita akan menjadi teman, menghadapi keempat orang tua yang aneh ini, dia sama sekali tidak menaruh rasa benci, dia berpikir, bisa berteman dengan mereka bukan suatu hal yang buruk. Kami harus memberi tahu nama kami kepada Tuan, tapi jika kami memberi tahu nama kami kepada Tuan pun, belum tentu Tuan bisa membedakan kami, hari mulai terang, Liu Hiting memandang mereka berempat. Sekarang Liu Hiting bisa melihat dengan jelas rambut dan kumis mereka. Mereka berempat berdiri berjajar, benar-benar seperti keluar dari satu cetakan, begitu dilihat lagi dengan jelas memang tidak akan bisa dibedakan. Salah satu pak tua itu berkata, sebenarnya kami masing-masing mempunyai perbedaan, hanya saja orang lain tidak bisa membedakannya, Liu Hiting memiringkan badannya, dia membiarkan sinar matahari menyinari wajah mereka berempat. Matt Liu Hiting dengan teliti melihat dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri. Beberapa kali terlihat wajah keempat orang tua yang senang tertawa itu, sekarang terlihat sangat serius. Liu Hiting berkata, Benar, kalau kalian tidak tertawa, orang lain tidak akan bisa membedakan kalian. Keempat orang tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, bocah ini sangat pintar, dia bisa membedakan rahasia kita. Ternyata mereka berempat berwajah sangat mirip, tapi begitu mereka tertawa, salah satu sudut mulut mereka naik ke atas, sedangkan sudut mulut yang lainnya turun, satu lagi, terlihat taring giginya yang panjang, sedangkan yang lainnya terdapat lesung pipit yang dalam. Liu Hiting ingin tertawa, keempat orang tua itu semakin tertawa ciri khas mereka masing-masing bisa terlihat semakin jelas. Liu Hiting memuji kehebatan Tuhan, semua ini rasanya tidak terbayangkan kalau tidak melihat dengan metu kepala sendiri. Tuhan sudah menciptakan empat orang yang sama, tapi di wajah mereka terlihat ciri khas masing-masing. Jika mereka berempat bersifat judes, tidak senang tertawa, orang-orang tidak akan bisa membedakan mereka, tapi mereka sangat senang tertawa, sekali melihat pun bisa membedakan mereka secara langsung. Terlihat keempat orang tua ini terus tertawa, Liu Hiting tidak tahu apa yang harus dia lakukan tapi bisa bertemu dengan orang-orang yang suka tertawa ini pun bukan hal yang sangat membahagiakan. Di dunia ini, bisa tertawa adalah suatu hal yang membahagiakan dan juga merupakan suatu keberuntungan. Sifat Liu Hiting sangat terbuka, walaupun dia sudah dipermainkan oleh keempat orang tua itu, tapi dia tahu kalau keempat orang tua itu tidak bermaksud jahat. Sekarang di dalam hati Liu Hiting tidak tersimpan dendam, dia tertawa dan berkata, aku sudah bisa menebak, jadi kalian harus memberitahukan nama kalian. Mereka berempat memperkenalkan diri mereka masing-masing. Begitu tertawa sudut mulut yang ke atas adalah Laodakiki, yang tertawa dengan sudut mulut ke bawah adalah Laorakiki, mulut yang tersembuh gigi taring adalah Laosankiki, yang di wajahnya ada lesung pipit adalah Laosikiki. Angin pagi terus berhembus, walaupun ada matahari tapi terasa dingin seperti musim gugur, tapi di pegunungan ini dipenuhi dengan tawa mereka. Liu Hiting tertawa dan berpikir, mereka berempat sangat aneh, nama mereka pun aneh. Bagaimana harus memanggil mereka? Segera dia tertawa dan berkata, kalau begitu aku harus memanggil kalian dengan sebut Tandaki, Erki, Sanki, dan Siki, Laodakiki tertawa dan berkata, betul, karena kami memang harus dipanggil seperti itu, Liu Hiting terpaku, sebenarnya dia hanya bicara asal-asalan saja, ternyata itu memang nama panggilan mereka. Terdengar Laodakiki berkata, Aku Laodakiki, karena sering terlambat maka dinamakan Daki, Ki sama dengan telat ternama. Lao Er senang marah tapi tenaga dalam sangat hebat, dia biasa menggunakan tenaga dalam yang, dia juga bisa menggunakan tenaga dalam YIN. Karena dia bisa tenaga YIN yang, maka dia disebut Erki, Er sama dengan dua, Ki sama dengan tenaga dalam, dia baru selesai bicara, Liu Hiting tampak berpikir, keempat pak tua itu tidak mempunyai tangan. Pasti ada senjata untuk mengalahkan musuh, mungkin ilmu silat dan tenaga dalam mereka sangat hebat. Daki berkata lagi, Lao San bernama San Ki, karena dia bisa berjalan di darat juga bisa berenang, tidur di atas air, dalam waktu tiga sampai lima hari pun keadaannya tidak apa-apa. Dia seperti seekor ikan, dia juga bisa meloncat tinggi seperti seekor burung gereja, maka dia dinamakan San Ki, San sama dengan tiga, Ki sama dengan di langit, di air, di darat, Lao Da berkata lagi, jika Lao Si, dia paling banyak mempunyai ide aneh, maka dia dinamakan Si Ki, Si sama dengan empat, Ki sama dengan keanehan. Kita masih mempunyai seorang adik yang bernama Lao Wu. Dia paling tampan di antara kami juga paling pintar. Dia sekaligus mengawini lima orang perempuan. Ha! 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 Dia membantu kami mencari istri, namanya Wu Ki, Wu sama dengan lima, Ki sama dengan istri. Dia menarik nafas dan berkata, tapi Lao Wu kami sudah pergi jauh menjadi pejabat, dia menarik nafas dan berhenti bicara. Liu Hiting merasa aneh, tadinya dia ingin menanyakan tentang Lao Wu, tapi begitu melihat dia menjadi sedih, walaupun merasa aneh, dia tidak berani menanyakannya. Ki bersaudara dan Liu Hiting tampak semakin akrab. Mereka ingin Liu Hiting selalu bersama-sama dengan mereka karena selama ini mereka sangat kesepian. Jika ada orang yang melihat mereka, kalau bukan karena berniat menghina, pasti mereka merasa takut kepada keempat orang tua ini. Orang seperti Liu Hiting yang menganggap mereka teman, belum pernah terjadi. Karena itu mereka berempat secara berebut bicara, ada yang bicara, ada yang bertanya, ada pula yang tertawa, benar-benar membuat Liu Hiting tidak sempat untuk menjawab atau bicara. Liu Hiting yang sejak kecil selalu sendiri, sekarang dia merasakan persahabatan yang hangat dan mendapatkan sahabat-sahabat yang lucu. Dia duduk bersilah dan ikut tertawa serta bergurau dengan mereka. Laodakiki tertawa dan berkata, kau seperti pelajar, tidak disangka kau pun seperti saudara-saudaraku, seperti laki-laki kasar, dulu aku dengar kau selalu berkeluh kesah, dan selalu menarik nafas, aku mengira kau adalah pelajar miskin Liu Hiting menataplah Laodakiki yang terus melihatnya saat bicara dengannya, ketiga mulut yang lainnya ikut bergerak, hanya saja mereka tidak mengeluarkan suara. Dari sini dapat diketahui kalau mereka mempunyai satu pikiran yang sama, setelah Laodakiki selesai berkata ketiga kepala lainnya ikut mengangguk-angguk dan berkata benar, benar, saudaraku menganggap kau adalah pelajar miskin. Liu Hiting tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian menganggap aku adalah pelajar miskin, aku malah menganggap kalian adalah setan yang bergentayangan di hutan ini atau rubah siluman yang sudah berumur ribuan tahun. Terakhir aku menganggap semua ini karena kalian mempunyai ilmu meringankan tubuh yang hebat dan ilmu silat kalian begitu tinggi, kalau saja aku tahu kalian bukan setan melainkan ada empat orang yang sama, aku, ha, ha. Walaupun kalian sudah tua, tapi aku tidak akan berlutut dan memberi hormat kepada kalian. Kata-kata Liu Hiting baru selesai, Laodakiki bergerak, Liu Hiting tampak terkejut, terlihat Laodakiki sedang memberi hormat dan berlutut kepada Liu Hiting, dia berkata sambil terawa, aku megembalikan apa yang telah kau berikan kepadaku, sekarang kita sudah tidak saling berhutang, Liu Hiting meloncat dan berdiri, dia ikut berlutut dan memberi hormat. Lalu dia berkata, semua sudah berlalu, tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi, umurmu lebih tua, aku pantas berlutut dan memberi hormat. Tidak apa-apa, Laodakiki segera berkata, tidak, tidak, aku harus mengembalikannya dengan care berlutut dan memberi hormat kepadamu, kalau tidak aku tidak akan bisa tidur. Dia memberi hormat lagi. Sedangkan ketiga kibersaudara lainnya hanya bisa melihat mereka yang sedang saling memberi hormat, mereka terus tertawa, hingga air mat mereka tampak menetes keluar, Liu Hiting masih berkata, tidak, tidak. Kalau kau masih terus memberi hormat dengan berlebihan, aku pun tidak akan bisa tidur. Laodakiki pun berteriak, tidak. Tidak mereka berdua memang keras kepala, yang satu ingin memberi hormat sedangkan yang lainnya melarang terus. Liu Hiting berpikir, kali ini aku akan memegang pundakmu, lalu aku akan memberi hormat dan aku akan bersembunyi di belakang saudara-saudaramu, aku ingin tahu apakah kau masih akan terus memberi hormat Liu Hiting. Tidak ragu lagi, segera dia mencengkram pundak Laodakiki. Jurus Liu Hiting ini terlihat sangat biasa, tapi sebenarnya dia bergerak dengan cepat bagaikan petir, dan dia berpikir, kau pasti tidak bisa bergerak atau berlutut lagi. Ternyata baru saja tangannya dijulurkan, Laodakiki sudah tertawa terbahak-bahak dan badannya terus bergoyang-goyang. Liu Hiting merasakan tubuh Laodakiki bergetar, pundaknya membelah menjadi banyak, walaupun dia mengeluarkan jurus dengan cepat, tapi sekarang tidak ada tempat baginya untuk pegangan. Walaupun Liu Hiting tahu kalau keempat paktua cacat ini mempunyai ilmu untuk mengalahkan musuh, ilmu mereka pasti ilmu yang aneh, tapi begitu melihat kero mereka menyerangnya, dia tetap merasa kaget dan tangannya segera ditarik kembali. Dalam tawa terbahak-bahak itu, tiba-tiba Laodakiki berkata, hei ketiga paktua lainnya segera berhenti tertawa. Liu Hiting kaget. Sekarang, saat sekarang ini dan di tempat seperti ini, mengapa bisa kedatangan seseorang Laodakiki berhenti tertawa, badannya yang tadi bergetar berdiri tanpa bergerak. Liu Hiting kaget, suara tawanya langsung berhenti, dia pun merasa aneh. Tadi suara tawa mereka begitu keras dan ribut, tapi mengapa keempat saudara ini bisa mendengar kalau dari tempat jauh ada yang datang, sampai sekarang aku saja masih belum, pikirannya belum habis, terlihat di jalan lembah di sebelah sana, ada suara orang dan suara derap kuda. Hati Liu Hiting benar-benar kagum kepada mereka. Dia berkata, keempat saudara ini benar-benar mempunyai pendengaran yang hebat, dia lahir dari keluarga Silat, latihan pendengaran sudah dilatih selama 10 tahun lebih, jika dibandingkan dengan mereka, dia seperti orang tuli. Kecuali rasa kagum dia hanya bisa berdiri dengan malu. Terdengar keempat saudara Ki itu tertawa dan berkata, yang lain kita tidak perlu tahu, jika masalah pendengaran, kami adalah nomor satu di dunia ini, hai, mengapa yang datang semuanya adalah perempuan, yang laki-laki hanya ada 3 orang, kuda ada 20 ekor, semua adalah kuda-kuda yang bagus. Lucu, sangat lucu, Lauda berkata. Lucu. Wajahnya. Memancarkan kegembiraan. Liu Hiting mendengar perkataannya, dia sedikit kaget. Dia pernah mendengar ada seseorang yang berkata, di luar Zhongyuan banyak perampok yang bisa mendengar melalui telinga ditempelkan ke tanah. Walaupun orang dan kuda itu masih sejauh 1 km dari orang itu, hanya dengan memasang telinga ke tanah, mereka bisa mengetahui jumlah orang dan kuda yang datang. Tapi orang seperti Ki Si ini dengan nada bergurau bisa mendengar jumlah kuda dan orangnya, laki-laki dan perempuan, kuda yang datang bagus atau jelek, semua bisa didengarnya dengan jelas. Hal ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang membuat Liu Hiting aneh adalah jumlah orang dan kuda yang diucapkan oleh Ki Si persis dengan orang dan kuda yang datang dari Nanuang. Terdengar Lauda Kiki berkata, ilmu silat mereka sebenarnya masih dalam tahap rendah, tapi mereka sangat berani. Lao Si berkata, kabar buruk, telinga mereka pun sangat lihai. Mereka tahu kalau di sini ada orang kita harus bersembunyi dari mereka, jika mereka sudah melihat kita berempat, kita tidak akan bisa bermain sandi tuara lagi. Liu Hiting melihat mereka terus tertawa, seperti ingin mencoba melakukan sesuatu. Mereka seperti anak kecil yang sedang menghadapi mainan yang mereka sayangi. Liu Hiting ingin tertawa tapi merasa tidak nyaman. Dia berpikir, apakah Tao Chan Chan bersama dengannya? Aku tidak ingin bertemu dengan mereka, biar Tao Chan Chan datang dengan siapapun, ini tidak ada hubungannya denganku. Segera dia berkata, benar, kita harus menghindari mereka, tapi begitu melihat Ki bersaudara itu, mereka sudah memberi kode melalui sorot mata, tampaknya mereka telah bertemu dengan permainan baru, mereka terus menatapnya. Tidak mau, aku tidak mau, apa yang tidak mau? Liu Hiting terpaku, dia berpikir, betul, aku tidak mau apa, mereka tidak menyuruhku melakukan sesuatu, terdengarlah Oda Kiki tertawa, apakah kau berkata tidak ingin bersembunyi dari mereka? Itu lebih baik, kau berdiri saja di sini membantu kami menghadang orang-orang itu. Kemudian, Liu Hiting merasa sangat cemas, dia ingin pergi dari sana tapi juga ingin memeladiri, tapi mereka berbicara terus. Ingin pergi pun tidak bisa, ingin ikut bicara pun tidak bisa. Suara Liu Hiting belum keluar, Lao Si sudah terbatuk. Segeralah Oda berhenti bicara, Liu Hiting ingin berbicara tapi Kiki bersaudara itu malah pergi. Ilmu silat Kiki bersaudara seperti apapun dia tidak tahu, tapi ilmu meringankan tubuh mereka memang sangat tinggi, hanya dalam sekejap mereka sudah lari berpencar keempat arah. Liu Hiting terpaku. Dia berpikir, jika sekarang tidak pergi, mau kapan lagi dia tidak ragu lagi untuk bergerak dan pergi ke pinggir hutan, tapi di belakangnya terdengar suara manja yang berkata, ya ternyata, kau ada di sini, terdengar suara lain dengan dingin berkata, ternyata kau, hati Liu Hiting terasa berat, dia segera menghela nafas, dia berusaha menahan kemarahan yang akan keluar dari dalam hati, tapi dia mencoba untuk tetap tersenyum dan membalikan badan sambil tersenyum berkata, betul, ini memang aku, Liu Hiting tidak perlu membalikan badan karena dia sudah tahu orang yang ada di belakangnya adalah Tao Chun Chun dan pangeran Dang Gong Siang Wang. Dia melihat metu, Tao Chun Chun pun sedang melihatnya dan berkata, tadi kami mendengar ada suara orang, karena itu kami ke sini untuk melihat-lihat, ternyata kau yang ada di sini senyum di wajah Tao Chun Chun seperti patung yang diukir oleh pedang, kaku dan tidak ada perasaan apapun. Liu Hiting tidak bisa berpura-pura, sekarang terdengar Tao Chun Chun berkata, kami, Liu Hiting merasa ingin marah, melihat Siang Wang berada di sisi Tao Chun Chun dia merasa kesal, kedua metu Siang Wang menatap langit. tangannya tersimpan di belakang, sikapnya terlihat sangat sombong. Liu Hiting ingin menendang pantatnya, sekarang wajahnya masih bisa tersenyum, hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan. Dia berkata, betul, ini aku, tanya Tao Chun Chun, mengapa kau tadi diam-diam meninggalkan kami hati Liu Hiting dengan dingin berpikir, sudah ada yang menemani dirimu, aku pergi atau tidak, ini tidak ada hubungannya denganmu, Liu Hiting tetap tertawa dan menjawab, betul, aku tidak pamit dulu tadi, Tao Chun Chun tertawa, pelan-pelan dia mengeluarkan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia berkata, mengapa kau harus berbuat seperti itu dengan dingin Siang Wang berkata, Chuan dengan diam-diam pergi membuat kami merasa khawatir, kami takut kalau Chuan akan menjadi seperti pelayan-pelayanku yang telah dibunuh atau diculik, tidak disangka Chuan malah ada di sini dan sedang melihat gunung, kau meninggalkan orang yang harus dikubur dan mengacuhkan orang yang harus ditolong begitu saja kepada kami, Liu Hiting melihat langit. Begitu kata-katanya selesai, dia baru bisa berkata, cuaca yang bagus, apakah tadi Chuan bicara kepadaku, maaf, maaf sejak tadi aku melihat pemandangan gunung ini dan melihat dataran bumi yang begitu indah, aku lupa mendengar apa yang sedang dikatakan oleh Tuan, sejak tadi dia selalu bercanda dengan kibersaudara, sekarang sikapnya pun menjadi tertular seperti kibersaudara. Perlu diketahui pemuda pintar kebanyakan cepat meniru. Dia melihat gerak-gerik Siang Wang, sebenarnya dia sudah ingin marah tapi karena mengingat kedudukannya, maka dia hanya menahan amarahnya. Sekarang Liu Hiting melihat wajah Siang Wang yang berubah menjadi pucat, dia tahu Siang Wang sedang marah, dalam hatinya merasa sangat senang, awalnya dia hanya berniat tersenyum saja tapi dia benar-benar sudah tidak tahan dan dia tertawa terbahak-bahak. Suara derap kuda dengan cepat sampai ke sana, ternyata yang datang adalah empat ekor kuda, tapi hanya ada dua penunggang kudanya. Mereka adalah dua jenderal pengawal pangeran itu. Tangan mereka masing-masing memegang seekor kuda yang tidak berpenumpang, begitu sampai di depan Liu Hiting, keempat kuda secara bersamaan berhenti. Liu Hiting tertawa dan berkata, kuda-kuda bagus, dan orangnya pun orang yang baik. Tidak disangka kedua jenderal itu mempunyai ilmu meringankan tubuh begitu bagus, apalagi ilmu menunggang kudanya ternyata lebih hebat. Aku iri kepada kalian, kedua jenderal itu adalah Seng Kui Ying dan Wei Chi Wen, mereka melihat Liu Hiting dengan terpana. Begitu turun dari kuda mereka sudah mendengar kata-kata Liu Hiting, membuat wajah Wei Chi Wen yang penuh dengan cambang menjadi merah seperti kepiting rebus. Dia berdiri dengan dengong di tempatnya, entah harus marah atau tertawa, dia sendiri kebingungan. Ksi yang wang seperti Liu Hiting, dia pun ingin menendang pantat Liu Hiting sampai ke tempat jauh, kalau bisa selamanya tidak perlu bertemu lagi dengan orang ini, kemarahan yang menggelegak di dalam hati dicoba ditekannya terus. Dia ingin mencari perkataan yang bisa menjatuhkan nama Liu Hiting, tapi dia tidak menemukan kata-kata yang tepat. Liu Hiting melihat kelakuan Ksi yang wang, dia merasa sangat senang, lalu dia melihat Tao Chan Chan yang saat itu pun sedang melihat dirinya dengan pandangan memuji, dia kembali melihat wajah Ksi yang wang yang marah, dia ingin tertawa, tapi tidak tega. Gadis-gadis berbaju abu itu sudah datang menghampiri mereka, kuda yang terakhir ditunggangi oleh dua orang. Mungkin salah satu kuda mereka diberikan kepada Tao Chan Chan, gadis-gadis yang datang itu tampak berantakan rambutnya, bajunya juga tidak rapi, keadaan seperti ini sangat memalukan. Melihat Liu Hiting, meti mereka segera melihat ke bawah dan pelan-pelan menarik tali kuda mereka. Ksi yang wang tidak ingin Liu Hiting berdekatan dengan Tao Chan Chan, tiba-tiba dia berkata kepada Tao Chan Chan, di sini tidak ada penduduk juga tidak ada tempat untuk beristirahat, lebih baik kita pergi saja ke tempat lain, semua orang sudah merasa lelah juga lapar, Tao Chan Chan mengangguk dan berkata, aku juga sudah lapar, Ksi yang wang tertawa dan berkata, aku juga sudah lapar, Tao Chan Chan membalikan kepalanya melihat Liu Hiting, kau mungkin juga ingin pergi dari sini Liu Hiting dari sisi melihat kera mereka bicara, dia merasa marah. Dia berkata dalam hati, ternyata dia sangat baik kepada Ksi yang wang, perubahan cinta anak muda yang terjadi di dalam hati tidak bisa ditebak, jika di dalam hati penuh cinta, maka gerakan mereka pun pasti akan terlihat sangat lues. Kalau tidak, orang seperti Liu Hiting pun bisa menjadi seperti orang bingung, dia tertawa dengan kaku dan berkata, kalian pergi dulu saja, aku masih hams menunggu beberapa teman di sini. Apakah kau masih menunggu teman? Apakah kau di sini mempunyai teman? Dia berkata lagi, Oh ya benar, tadi kau sempat mengobrol dengan mereka di sini, di mana sekarang mereka berada orang ini, banyak urusan dan gerak-geriknya tidak becus, Nona, jangan urusi dia lagi kalau Nona merasa lapar, lebih baik Nona di sini saja menunggu mereka bersama denganku, biarkan pangeran ini pergi sendiri, memang aku sudah lapar, kau menyuruhku menunggu, apakah di sini ada makanan dan minuman, Ksiang Wang tertawa dingin dan berkata, di sini memang ada makanan, tapi makanan itu adalah makanan untuk anjing liar, Liu Hiting seperti tidak mendengar kata-katanya, dia melihat Taot Chan Chan dan berkata, temanku sedang mempersiapkan makanan dan mereka menyuruhku menunggu di sini, perjalanan dari sini ke kota terdekat masih jauh, aku nasihat Nona lebih baik menunggu saja di sini, Liu Hiting melihat sikap Ksiang Wang, dia sengaja ingin membuat Ksiang Wang lebih marah lagi, walaupun Liu Hiting adalah pemuda jujur, tapi dia tetaplah seorang pemuda biasa, dia ingin mendapat angin dari saingannya, dia berpikir, kau begitu sombong, mengapa aku harus terus mengalah padamu, bukan karena aku takut kepadamu, karena itu, dia ingin mencoba-coba membuat pangeran danggong marah, kalau begitu, aku akan menunggu mereka di sini bersamamu. Liu Hiting tersenyum, dia melihat Ksiang Wang dan berkata, kalau cuan pangeran memang ada perlu, silakan pergi dulu, wajah Ksiang Wang berubah, dia membalikan badannya dan berjalan dua langkah kemudian berhenti, wajahnya pucat, lalu berubah menjadi beraneka macam warna, kemudian dia membalikan kepalanya sambil senyum berkata, Nona ini datang bersamaku, kalau aku pergi dulu rasanya tidak pantas, dia menepuk-nepuk debu yang ada di bajunya, kemudian berjalan-jalan ke sana. Liu Hiting merasa marah, tapi juga ingin tertawa melihat kelakuannya yang bersikeras, tidak mau pergi tanpa Tao Chan Chan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia merasa cemas, mana mungkin ada makanan dan minuman yang di antar kes ini? Tapi dia juga merasa aneh pada saat dan melihat kibersaudara pergi dari sini, dia mengira mereka akan kembali, walaupun itu hanya sekedar mempermainkan Ksiang Wang, tapi sekarang bayangan mereka bahkan tidak terlihat, kemana mereka pergi? Metel, Tao Chan Chan sebentar melihat Ksiang Wang, sebentar melihat Liu Hiting, kemudian dia menundukkan kepalanya seperti memikirkan sesuatu. Wei Chiyun dan Seng Kuiying terpaku dan berdiri di tempat mereka. Gadis-gadis berbaju abu itu walaupun ilmu silat mereka tidak tinggi tapi teknik menunggang kuda mereka sangat bagus, sekarang mereka masih duduk di atas kuda. Tiba-tiba Ksiang Wang dengan suara kecil tiem baca puisi, angin musim semi memang bagus, tapi benda-benda musim semi terlalu bagus, jika menyuruh musim semi mempunyai perasaan harus membuat sekuntum bunga. Nona, bagaimana puisi ini, apakah bagus menurutmu Metel Ksiang? Wang terpejam, dia seperti sedang menikmati indahnya puisi tadi. Tao Chan Chan mengeditkan Metel dan tertawa, puisi itu benar-benar bagus, siapa yang mengarangnya aku tidak akan berbohong kepada Nona, puisi ini adalah aku, Tao Chan Chan bertepuk tangan dengan riang dan tertawa, aku ingat puisi itu, puisi itu buatan Li Yei San, pantas begitu bagus, Liu Hiting menahan tawanya dan dia membalikan kepalanya untuk menutupi rasa gelinya, terdengar Ksiang Wang tertawa dan berkata, betul, betul, puisi itu memang buatan Li Yei San. Nona benar-benar menguasai pengetahuan yang luas, kemudian Ksiang Wang membaca lagi, di malam pengantin, lebah jantan dan lebah betina, mereka tidak sama jenis tapi sama-sama merindukan. Sama-sama pohon cengkeh. Marga Liu Kau adalah laki-laki sejati, kata-kata seorang laki-laki tidak bisa ditarik kembali, nanti kalau tidak ada makanan dan minuman, apa alasan mu Liu Hiting membalikan badannya dan terdiam, kemudian dia membaca puisi lain, Air Wong Hi jatuh dari langit. Chuan rumah tertawa dan berkata kalau bunga mawar, hai, puisi ini sangat bagus tapi bukan aku yang membuatnya, ini dikarang oleh Li Yei San. Li Yei San, Li Yei San, mengapa semua puisi bagus adalah buatanmu, seharusnya kau menyisakan sedikit untukku, wajah Ksiang Wang berubah lagi. Makanan dan minuman ada atau tidak ada pun tidak apa-apa, aku bisa mendengar kalian fliem bacakan puisi-puisi itu, ini pun sudah sangat menyenangkan, kata Ksiang Wang dengan dingin, tapi aku tidak mempunyai, tadinya dia ingin mengatakan aku tidak. meminta, tapi dia berpikir kembali, yang berniat menunggu di sini dia sendiri yang mau, tidak ada seorang pun yang memaksanya, walaupun dia sombong, tapi dia tidak ingin meneruskan kata-katanya tadi. Liu Hiting tersenyum tiba-tiba dia berjalan ke depan Tao Chuan Chuan. Dia berkata, Nona, sebenarnya tadi pada saat aku mengatakan kalau di sini ada makanan dan minuman, Liu Hiting merasa malu, dia berpikir dan merasa walaupun Ksiang Wang sangat sombong, tapi dia tidak pernah membohongi orang lain. Liu Hiting adalah seorang yang jujur, dia merasa kalau berbohong adalah hal yang licik, maka dia harus menjelaskan alasannya dengan jujur, sekalipun setelah mengatakan alasan sebenarnya, mungkin tidak akan ditertawakan dan dicemoh orang, tapi itu semua lebih baik daripada harus terus dipendam di dalam hati. Sudah tahu salah harus diubah, tapi hal ini sangat sulit untuk dilakukan, jika sudah tahu salah harus segera berubah itu lebih sulit lagi, kata-kata Liu Hiting belum selesai, Tao Chuan Chuan sudah berteriak dan tertawa, Wangi sekali, coba kalian cium, Wangi apa ini? Liu Hiting terkejut, apakah benar ada orang yang mengantarkan makanan dan minuman ke sini? Hidungnya pun sudah mencium wangi makanan. Tao Chuan Chuan tertawa dan berkata, coba kalian cium, ini wangi masakan apa? Sepertinya wangi bebek panggang tapi juga seperti wangi ayam goreng, dan masih tercium rasa pedas, sepertinya ada beberapa macam sayur, Tao Chuan Chuan tertawa, membuat Ksiang Wang terus menelan air liurnya, karena takut suara menelan air liurnya terdengar, maka dia berusaha untuk tidak menelan ludahnya. Orang-orang yang berada di sana kebanyakan masih muda, sudah setengah hari satu malam tidak makan. Sekarang perut mereka benar-benar sangat lapar, tempat itu adalah tempat terpencil, yang pasti tidak ada tempat yang menjual makanan, mereka lapar dan sekarang mencium wangi makanan, rasa lapar mereka sudah tidak tertahankan lagi. Walaupun Nei Chiyun dan Seng Kuiying sedang marah dan masih berdiri dengan tegak, tapi begitu mencium wangi sayuran itu, mereka pun diam-diam hanya bisa menelan air liurnya. Perut mereka terus berbunyi. Ksiang Wang marah mendengar suara ini, tapi perutnya pun sekarang ikut berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah kuda berlari. Liu Hiting segera menjadi bersemangat dari dia melihat dari dalam hutan muncul seorang pak tua memakai baju mantel berwarna merah. Dia membawa sebuah kereta keledai dengan perlahan berjalan ke arah mereka. Keledai yang menarik kereta itu tampak hitam berkilau, hanya keempat ujung kaki keledai itu berwarna putih. Begitu melihat pun sudah langsung tahu kalau keledai ini hidungnya tidak dikekang dengan tali. Kereta di belakangnya hanya diikat di tubuhnya tapi walaupun jalan gunung itu tidak rata tapi kereta itu berjalan sangat mentek. Kereta semakin mendekat, wangi makanan serna kintercium. Ksiang Wang sudah bisa memastikan kalau wanginya makanan itu berasal dari kereta yang ditarak keledai itu, dia melihat pak tua yang menjadi kusir kereta. Pak tua itu tidak melihat jalan juga tidak memegang tali kekang keledai, kedua tangannya tersimpan di dalam mantel, matanya pun setengah terpejam tapi kereta berjalan dengan sangat mantap, dia merasa aneh. Liu Hiting tersenyum melihat kusir yang memakai baju mantel merah itu, dia merasa sangat kecewa, tapi setelah dia melihat dengan lebih teliti, walaupun bajunya tidak sama, tapi dia adalah kibersaudara, dengan senang dia berteriak, wei, pak tua itu tersenyum kepadanya, segera wajahnya terlihat ada lesung pipit. Liu Hiting berkata, ternyata adalah kakak keempat, dia sangat kelembira dan langsung tertawa. Lao Sikiki tertawa, kemudian melihat orang-orang yang ada di sana, dia tertawa terbahak-bahak, aku terlambat datang membuat kau menunggu lama, kau mempunyai teman begitu banyak, mengapa tadi tidak memberitahuku supaya aku bisa membawa lebih banyak lagi sayur dan arak begitu tertawa, meta, alis, mulut, hidungnya pun ikut tertawa, dia benar-benar tertawa. Liu Hiting tertawa, tapi dalam hati dia merasa aneh, dia seperti memang benar-benar mengantarkan sayur dan arak ke sini, apakah tadi dia mendengar kata-kataku? Kelihatannya orang-orang ini benar-benar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang lain, dia bisa mendengar percakapan kami dari jarak jauh dan juga bisa membawakan makanan ini, dan entah semua ini berasal dari mana, Xiyang Wang sangat sombong, kedua mati melihat ke atas, melihat kereta semakin mendekat, karena lapar dia hanya diam-diam melihatnya, begitu melihat, matanya tidak bergeser lagi. Wei Chi Wen dan Seng Kui Ying melihat papan yang ada di belakang kereta itu, kedua mati mereka seperti bisa mengeluarkan api kapan saja. Tao Chan Chan berkata, benar-benar ada makanan di antar kemari, dia melihat Xiyang Wang dan berkata, aku tahu dia tidak akan berbohong. Lao Si Kiki tertawa, kemudian dia turun dari kereta dan berkata, makanan ini hanya makanan biasa, kalau kalian merasa cocok mari kita makan sekarang juga, Xiyang Wang, Wei Chi Wen, dan Seng Kui Ying terlihat sangat bersemangat. Mati mereka terus menatap makanan yang diletakkan di belakang kereta, ada sepanci daging dan telur, ada sepanci kaki babi, sepanci ayam gemuk, masih ada kuah, mantau yang tampak begitu putih, dan tak ketinggalan ada arak. Wangi sayur bercampur menjadi satu, begitu tercium oleh orang yang sedang kelaparan, hal ini benar-benar sangat sulit untuk dilukiskan. Jika tidak ada gadis cantik di sana, Xiyang Wang ingin segera mengambil ayam yang ada di dalam panci itu. Kulit dan daging akan dimakannya hingga tandas. Liu Hiting kaget dan kagum, tidak terbayangkan di gunung terpencil seperti ini, empat orang tua yang tidak bertangan entah dari mana mereka bisa mencari begitu banyak sayur, terlihat Kisi tertawa dan berkata kepada Wei Chi Wen dan Seng Kui Ying, kalian berdua adalah pengurus rumah tuan muda ini, barang-barang yang di belakang kereta tolong diturunkan dan papan yang di belakang kereta bisa dijadikan meja makan, Seng Kui Ying dan Wei Chi Wen adalah pesilat terkenal, sekarang mereka disebut pengurus rumah, mereka tersinggung dan tidak mau bergerak. Jika tidak ada Xiyang Wang dan Liu Hiting mungkin mereka segera mengeluarkan golok dan langsung membelah pak tua itu, dan segera menghabiskan makanan yang dibawanya. Kemudian mereka berteriak, cepat, turunkan barang dari kereta. Mereka berdua berdiri di depan kereta, wangi daging terus tercium, walaupun mereka marah tapi mereka mencoba untuk menahannya, mereka berpikir sebentar, kemudian menyuruh perempuan-perempuan berbaju abu itu membantu mereka. Karena perempuan-perempuan itu sudah setengah hari ini tidak makan, mereka pun dengan senang hati meksembantu, hanya dalam waktu singkat semua makanan sudah terhidang rapi di bawah pohon. Seng Kui Ying dan Wei Chi Wen merasa sangat senang, mereka bangga terhadap kekuasaan mereka. Kishi dengan tersenyum dan berkata, Adik Liu, mengapa kau tidak mempersilahkan tamu untuk makan? Liu Hiting tersenyum, tadinya dia ingin mempermainkan Xiyang Wang, tapi melihat wajah mereka yang kelaparan, dia tidak tega. Dia tertawa dan berkata, kalau Tuan merasa suka, mari kita makan sekarang, Xiyang Wang merasa sangat senang, tapi mulutnya tetap diam. Kau makan saja, tidak perlu merasa sungkan, kalau Nona menganggapku begitu, aku akan makan di sini. Liu Hiting ingin tertawa, dia berkata, silakan Xiyang Wang berjalan mendekati sayur-sayur yang sudah dihidangkan, tidak peduli di bawah sangat kotor, dia langsung duduk bersilah. Tiba-tiba Kishi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Adik Liu, kau begitu pasar menyuruh Tuan ini makan sayur, kau sungguh keterlaluan, wajah Xiyang Wang berubah, dia membalikan badannya dan melihat mereka. Liu Hiting pun heran, tapi dia segera tahu kalau Pak Tua itu ingin mempermainkan orang. Tapi jika keterlaluan, Liu Hiting takut kalau Xiyang Wang akan marah dan bertarung di sini. Walaupun dia tidak takut, tapi untuk apa semuanya? Terdengar Kishi berkata lagi, kalau makanan seperti ini dimakan oleh Tuan ini, bukankan ini sangat tidak hormat Kishi berkata lagi, Adik Liu, Tuan ini adalah temanmu, jika aku tidak menghormatinya, bukankah ini juga artinya aku tidak menghormatimu? Untung di rumahku masih ada sayur dan arak yang enak. Kau, aku ditambah dengan nona ini, kita berempat makan saja di rumahku. Makanan di sini memang diperuntukkan bagi anak buah Tuan ini, tadinya Xiyang Wang merasa sangat ingin marah, begitu mendengar kata-kata Pak Tua itu, hatinya merasa senang, dia memang senang dicilat. Sekarang dia sudah melupakan hal yang tidak menyenangkan tadi, dia tersenyum dan berkata, kalau Pak Tua begitu perhatian kepada kami, kami merasa sangat berterima kasih, dia tertawa terbahak-bahak, suaranya terdengar penuh kebanggaan. Liu Hiting melihat Kishi yang juga sedang tertawa, tawanya terlihat lebih gembira dibandingkan Xiyang Wang. Liu Hiting merasa sedikit khawatir. Terdengar Kishi berkata, rumahku tidak jauh dari sini, mari kita berangkat sekarang, kata Tao Chan Chan, kalau jauh, lebih baik aku tunggu di sini saja, dia tertawa dan matanya tampak terputar. Kata Xiyang Wang sambil tertawa, baik, baik, kita berangkat sekarang, dia berpesan kepada Wei Chiyung dan Seng Kuying, kalau kalian sudah makan, tunggulah aku di sini. Kishi sudah bersiul dan keledainya pun berputar, Kishi segera naik ke atas kereta. Dia berkata, aku akan berjalan di depan untuk menunjukkan arah, walaupun Liu Hiting ingin bertanya di mana rumah Kishi, tapi Xiyang Wang dengan senang mengikutinya dari belakang, terpaksa dia diam saja. Tao Chan Chan juga ikut dari belakang. Dia berkata, mengapa kau masih bengong, apalagi yang ditunggu Liu Hiting segera berjalan mengikuti dari belakang. Kaki Tao Chan Chan berjalan seperti air mengalir, tapi kedua pundaknya sama sekali bergerak, rambutnya yang panjang bergoyang-goyang seperti awan beriak. Pinggangnya yang kecil tampak berlenggak-lenggok, bajunya ringan, hal ini sampai membuat Liu Hiting hampir lupa harus berjalan ke arah mana. Tidak lama kemudian mereka sudah berada di kaki gunung dan keadaan di sana terlihat tidak begitu berbahaya. Kishi bernyanyi di sepanjang jalan, dia terlihat sangat santai. Xiyang Wang ingat tidak lama lagi akan ada makanan enak terhidang di depannya, tapi semakin berjalan dia merasa semakin lapar. Akhirnya dia bertanya, apakah tempat tinggalmu masih jauh? Kishi tertawa terbahak-bahak dan menjawab, sudah sampai, sudah sampai tiba-tiba Liu Hiting dikejutkan oleh suara tawa, dia melihat ada sehelai daun terjatuh dari atas pohon dan jatuh ke rambut Tao Chan Chan, tapi Tao Chan Chan tidak sadar, dia sedang menunduk seperti memikirkan sesuatu. Liu Hiting dengan cepat berlari ke sisi Tao Chan Chan, melihat dia sedikit menunduk. Bulu matanya yang panjang, seperti ada masalah yang membuatnya ragu. Liu Hiting memanggil, Nona Tao, terlihat Tao Chan Chan seperti kaget, matanya melihat Liu Hiting, dia tersenyum dan berkata, ada apa dengan berani Liu Hiting berkata, aku melihat Nona seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu, apakah Nona bisa mengatakannya kepadaku? Asalkan, asalkan bisa, aku pasti akan membantu. Meta, Tao Chan Chan berkedip, dia seperti sangat terkejut dan berkata, tidak aku, aku hanya merasa lapar. Liu Hiting menanggapi, oh tapi dia berpikir, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu, mengapa dia tidak mau memberitahuku dia berpikir lagi, kami memang bukan sahabat, pasti dia tidak mau memberitahu apa yang sedang dipikirkannya kepadaku, ksiyang Wang membalikan kepalanya dan terus melihat Liu Hiting. Kisi tertawa dan berkata, sudah sampai, sekarang kita benar-benar sudah sampai, dia bersiul, keledai hitam itu langsung berlari dengan cepat, walaupun gunung JNI tidak tampak berbahaya, tapi kuda biasa tidak akan sanggup berlari seperti itu, tapi si keledai itu bisa berlari seperti berlari di tanah datar. Kalau Liu Hiting dan lainnya bukan pesilat tangguh, mungkin mereka tidak akan bisa mengikuti gerakan keledai itu. Jalan terus menanjak, terlihat ada hutan dan bunga indah, burung berkicau, ketika sampainya di sana ternyata itu adalah jurang yang sangat terjal, dari kiri dan kanan seperti tidak ada jalan, tiba-tiba ada suara lonceng berbunyi, kemudian terdengar anjing menggonggong, di belakang jurang muncul seekor anjing berlari-lari menghampiri mereka, walaupun sangat kecil tapi kelihatan galak. Liu Hiting tersenyum, Kisi tertawa dan memanggil, Ksiawabau, Ksiawabau, sini anjing kecil dan putih itu langsung meloncat ke tubuh Kisi. Kemudian Kisi sedikit membungkuk. Anjing kecil itu langsung naik ke pundaknya lalu berdiri di sana. Liu Hiting tertawa dan berkata, anjing ini sangat mengerti, benar-benar sangat lucu, dia melihat ke sisinya, terlihat Tao Chan Chan seperti sedang melihat ke tempat jauh, sebenarnya kata-kata ini ditujukan kepada Tao Chan Chan, tapi malah membuat Liu Hiting sangat kecewa. Kisi tertawa dan berkata, di belakang jurang ini adalah rumahku, aku akan menunjukkan jalan untuk kalian, dia naik lagi ke atas kereta. Liu Hiting mengikutinya dari belakang, di balik jurang tiba-tiba terdengar suara air mengalir dan ada sebuah sungai kecil yang keluar dari jurang itu, air itu mengalir dengan tenang, di sungai kecil itu terlihat sebuah jembatan untuk menyeberangi sungai ini. Kisi berteriak, dia menyeberangi jembatan itu. Liu Hiting Gambia memuji. Tidak disangka di sini ada tempat yang begitu indah. Ini benar-benar sangat istimewa, setelah menyeberangi jembatan itu di seberang sana adalah dataran, di sebelah kanan ada air terjun kecil, walaupun air terjun itu kecil tapi air mengalir sangat kencang, mungkin ini adalah awal dari surga, di sisi air terjun terdapat batu besar berbentuk seperti burung elang yang sedang mengibaskan sayap dan siap terbang, di atas batu terdapat bunga yang tergantung ada juga menjalar turun, di balik bunga-bunga yang berbentuk seperti rotan itu, ada sebuah gua, di depan gua terdapat sebuah tenda besar, seperti milik tenda penggembala, di depan tenda masih terlihat sebuah kereta. Di belakang kereta ada bayangan seseorang yang bergerak dan juga terdengar suara tawanya. Karena terhalang suara air, maka tidak jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Matt Liu Hiting melihat semua itu, segera dia berkata, tempat tinggal yang bagus, siang Wong kaget melihat keadaan di tempat ini karena dia lama tinggal di Nan Wong, Nan sama dengan Selatan, Wong sama dengan Gersang. Di Nan Wong sering terjadi hujan lebat, sekarang gak melihat pemandangan di depannya begitu indah, walaupun dia sombong tapi dia pun memuji keindahan alam di sini, hanya Tao Chon Chon yang wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi. Setelah lama dia baru berkata, benar-benar indah terdengar kisi tertawa dan berkata, bagaimana, apakah lumayan menurut kalian dia dia turun dari kereta dan bersiul? Keledai itu dengan pelan-pelan berjalan ke tenda itu, di belakang tenda muncul tiga pak tua berambut putih. Siang Wong dan Tao Chon Chon melihat. Mereka sangat terkejut dan curiga apakah nanti mereka sudah salah melihat. Melihat satu orang bertambah menjadi tiga orang. Liu Hiting melihat sikap mereka, dia ingin tertawa. Terdengar tiga saudara Ki itu berkata, ada teman datang dari jauh, kami merasa sangat senang, mereka bertiga masing-masing memakai baju mantel, yang satu berwarna kuning muda, yang satu berwarna hijau muda, dan yang satu lagi berwarna biru muda, ditambah dengan rambut mereka yang putih, benar-benar terlihat sangat kontras. Terdengar lauda Kiki berkata, adik Liu, bantu kami melayani tamu-tamu ini, Kisi berkata, bukankah sayur dan arak sudah disiapkan, hanya menunggu kami datang segera dia sudah berjalan masuk. Hati Liu Hiting bergetar. Mulai makan, mereka tidak mempunyai tangan, bagaimana mereka bisa makan? Semua orang masuk ke dalam tenda. Siang Wong terlihat paling bersemangat masuk ke belakang tenda, di belakang tenda adalah lapangan rumput dan di atasnya terbentang sehelai kain putih. Di atas kain putih terhidang berbagai macam sayur, wangi sayur tersebar kemana-mana. Benar, sayurnya lebih banyak dan terlihat lebih enak dari sayur tadi. Kiki bersaudara itu dengan senang melayani mereka, mereka duduk bersilah di atas kain, tiba-tiba dia berteriak, bawa arak ke sini suaranya baru selesai, Liu Hiting merasa ada awan hitam yang menutupi matahari. Karena ditutupi oleh kegelapan, begitu dia melihat ternyata itu bukan awan hitam melainkan ada seorang laki-laki tinggi, besar, dan hitam muncul dari dalam tenda. Tangannya membawa sebuah baskom besar, dia seperti pagoda dan wajahnya tanpa ekspresi selangkah demi selangkah mendekati mereka. Liu Hiting duduk bersilah di bawah, kalau dilihat dengan pandangan lurus, paling-paling hanya bisa melihat lututnya, jika berdiri, tingginya hanya mencapai dada orang itu. Tao Chon Chon melihat laki-laki tinggi dan besar itu, dia tertawa dan berkata, dia tinggi sekali siang Wang yang duduk di pinggir berkata, tidak seberapa, Tao Chon Chon bertanya, apakah kau pernah melihat orang yang lebih tinggi dari dia? Siang Wang menelan ludah dan menjawab, kalau kau ikut pulang bersamaku, kau bisa melihatnya, Siang Wang melihat Liu Hiting. Wajah Liu Hiting tetap tersenyum, dia seperti tidak mendengar kata-kata Siang Wang. Laki-laki seperti pagoda itu mendekat. Dengan berat dia jongkok dan meletakkan baskom besar itu di antara sayur-sayur yang terhidang, ternyata di dalam baskom itu adalah harak lama. Begitu diletakkan, wangi arak menyebar kemana-mana, baskom itu terbuat dari batu giyok, araknya berwarna coklat, warnanya sangat sesuai. Mengapa arak harus diletakkan di dalam baskom? Dia melihat di atas kain putih itu tidak ada cangkir juga, tidak ada mangkuk ataupun sumpit, tapi tuan rumah terus menyuruhnya minum. Kita baru saja berkenalan, tapi aku sudah mengganggu kalian, benar-benar, tidak tertawa dan berkata, tidak, tidak. Jangan merasa sungkan, silakan, hanya saja, tidak ada cangkir atau sumpit, bagaimana kami bisa makan? Terlihat keempat orang tua berambut putih itu berhenti tertawa, dengan metu besar mereka melihatnya. Mereka menganggap apa yang Siang Wang tanyakan tadi adalah pertanyaan aneh. Wajah mereka berekspresi aneh, membuat Siang Wang semakin bingung. Liu Hiting melihat keadaan itu, dalam hati dia tertawa, sampai sekarang dia baru sadar dengan care inilah kibersaudara mempermainkan mereka. Liu Hiting berpikir lagi, kalau begitu aku dan nona taopun termasuk ke daftar mereka, mengingat hal ini, dia tidak bisa tertawa lagi. Terdengar Kisi berkata, Saudara-saudara kami melihat kalian, ilmu silat kalian pasti sangat tinggi, mengapa malah menanyakan hal ini, benar-benar aneh dan sangat aneh. Siang Wang terpaku lagi, dia berpikir, apa yang aneh? Ilmu silat tinggi atau tidak? Apa hubungannya dengan makan? Tapi dia melihat orang tua itu bicara begitu serius, dia terpanah. Kemudian dia seperti baru mengerti dan berpikir, aku dengar orang di perbatasan selalu makan nasi dengan tangan. Orang-orang tua ini mempunyai tenda seperti ini, mungkin mereka juga orang perbatasan dan mempunyai kebiasaan seperti itu, terpikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, ternyata begitu, selamat makan, dia mengeluarkan kelima jarinya dan mengambil baso goreng yang ada di dalam mangkuk, kemudian ditnakannya. Keempat orang tua itu tertawa serentak, dia terpaku. Datki berkata, tidak disangka kau yang terlihat begitu terpelajar, tapi kau malah seperti anjingku, ksiawabaw saja makan tidak menggunakan tangan yang mencakar, apalagi sekarang di depanmu ada nona cantik, apakah kau tidak malu hati Liu Hiting berpikir, kucing dan anjing makan memang tidak menggunakan tangan, apakah aku harus seperti ayam dan anjing makan dengan care lidah terjulur dan menjilat. Dia marah tapi juga ingin tertawa. Terlihat ksiawabaw langsung menarik tangannya kembali, wajahnya terlihat marah, dia berkata, aku tidak kenal dengan kalian, mengapa kalian tega mempermainkanku? Nasi ini tidak mau kemakan lagi, waktu dia berbicara, matanya terus melihat Liu Hiting dan sorot matanya penuh kebencian. Liu Hiting tahu ksiawabaw pasti mengira kalau dia telah bersekongkol dengan kibersaudara untuk mempermainkannya, tapi sekarang bagaimana dia harus menjelaskannya? Ksiawabaw ingin berdiri, tapi baru saja dia berdiri setengah, dia duduk kembali karena laki-laki yang seperti pagoda itu sudah berdiri di belakangnya, melihat dia berdiri, laki-laki itu segera menekan pundaknya supaya duduk lagi, berat badannya seperti berat gunung tai, terpaksa dia duduk kembali. Walaupun ilmu silat ksiawabaw sangat tinggi, tapi sekarang kedua pundaknya terasa begitu berat, dia tidak bisa bergerak, kekuatan yang sejak lahir begitu besar, biasanya membuat orang tidak bisa menandinginya. Ilmu silat ksiawabaw tinggi, tapi jika bertarung dengan laki-laki sangat besar ini, dia pasti bukan tandingannya, laki-laki itu sekarang menekan pundaknya. Dia seperti San Wukong yang tertindih di Wuzet Hai San, walaupun dia bisa berubah 72 wujud pun, sekarang dia tidak bisa berubah. Daki tertawa dan berkata, saudaraku sengaja mengundangmu minum arak, mengapa kau berani macam-macam di sini baru selesai bicara, baso goreng yang ada di dalam mangkuk sudah disedot olehnya dan masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia mengunyahnya sampai habis. Dia berkata, apakah kalian tidak bisa makan seperti dari kuksi yang wang berpikir, ternyata dia sedang mengujiku, apakah aku bisa makan seperti dia, apa sulitnya makan seperti itu. Dia membuka mulut siap menyedot sebuah baso goreng, tapi badannya tertekan dan dia sulit bernafas. Kida berteriak, Dabao, lepaskan tanganmu, biar tamu ini bisa makan dengan bebas, pikir Liu Hiting di dalam hati, ternyata laki-laki ini bernama Dabao. Hidung Dabao sangat besar, mulutnya juga lebar, alisnya panjang seperti menyambung dengan rambut, sekali dilihat pun benar-benar seperti kingkong, badannya besar, tapi otaknya kosong, mendengar kata-kata Deki, dia segera melepaskan Ksiang Wang. Ksiang Wang menarik nafas panjang. Kata Deki, kalau menurutmu tidak susah, silahkan gunakan care seperti tadi, dengan cepat Ksiang Wang membuka mulutnya dan menyedot baso itu. Betul saja, baso itu langsung terbang dari mangkuk dan hampir masuk ke dalam mulutnya. Tapi Ki Ert tiba-tiba tertawa, kalau Tuan begitu sulit melakukan semua ini baru bisa makan, ini bukan care, tepat untuk melayani tamu, lebih baik aku membantumu. Dia langsung menyedot sebuah baso itu kemudian dia disemprotkannya lagi keluar, baso ini seperti panah yang terlepas dari busurnya. Dengan cepat menempak dan masuk ke dalam mulut Ksiang Wang, baso ini beradu dengan baso yang disedot Ksiang Wang. Karena saling beradu, kedua baso secara bersamaan jatuh. Dengan cepat Ksiang Wang bawa memuka mulut, dan kedua baso itu pun langsung dimakannya. Ksiang Wang melihat baso yang hampir sampai di mulutnya dan sekarang dimakan oleh anjing kecil itu, dia sangat marah tapi dia melihat bayangan yang ada di belakangnya seperti setan yang siap memakan orang. Dia ingat hal tadi dan takut kalau laki-laki ini menekannya lagi, apalagi orang-orang yang ada di sini bukan temannya dan keempat orang tua itu sangat aneh. Sebenarnya ilmu silat mereka seperti apapun, dia tidak tahu, kalau hari ini dia harus bertarung dengan mereka dia pasti akan dirugikan. Walaupun dia sombong, tapi dia juga pintar dalam memakai kairah. Dia menahan kemarahannya dan berkata, Pak Tua, kalau begitu, aku harus menerima, dia berpikir, aku tidak akan menggerakkan tanganku, juga tidak akan menggerakkan mulutku, biarlahkah saja yang mengantarkan makanan itu ke dalam mulutku, Kier tertawa dan berkata, Adik Liu, kau adalah temanku, kau makan saja sendiri, karena nona ini adalah perempuan, laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu berdekatan, aku harap kau pun bisa makan sendiri, kami sengaja menyuruh orang melayani Tuan ini, Liu Hiting melihat pada saat dia menyedot dan menyemprot dengan menggunakan tenaga dalam. Liu Hiting berpikir, dia benar-benar pantas dipanggil Ert Ki. Dia melatih tenaga dalamnya begitu sempurna, Liu Hiting melihat Tao Chan Chan yang saat sedang melihatnya, perempuan ini kadang-kadang terlihat begitu naif, tapi kadang-kadang seperti banyak yang dipikirkan. Ki bersaudara itu sambil tertawa melihat Ksi Yang Wang, tapi Ksi Yang Wang sedang duduk dan mengatur tenaganya. Dia seperti ingin bertarung dengan musuh besarnya, dia menyesal, mengapa dia ikut kemari. Anjing kecil itu terus menggonggonginya, lonceng kecil yang diikat di tubuh anjing itu terus berbunyi, sebentar di depan, sebentar di belakang, dia berlari sangat cepat. Bayangan Raksasa Dabao tetap tidak bergerak di belakangnya, dia masih menindih badannya.